Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 7 cara berbicara yang dilarang dalam agama Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan etika dan tata cara berbicara yang baik. Mari kita lihat larangan-larangan ini untuk lebih memahami prinsip-prinsip Islam dalam berkomunikasi. Jika video ini bermanfaat silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Gosip atau gibah Cara berbicara yang pertama yang dilarang dalam Islam adalah menggosip atau melakukan gibah. Gibah merujuk pada menyebarkan pembicaraan negatif atau mengungkapkan aib seseorang tanpa alasan yang sah. Islam mengajarkan kita untuk menjaga lidah kita dari berbicara buruk tentang orang lain dan mendorong kita untuk berbicara dengan kebaikan dan kejujuran. Slander atau fitnah Cara berbicara yang kedua yang dilarang dalam Islam adalah memfitnah orang lain. Fitnah adalah menyebarkan informasi palsu atau tidak benar yang dapat merusak reputasi seseorang. Islam mengajarkan pentingnya memeriksa kebenaran sebelum menyebarkan informasi dan melarang kita untuk memfitnah atau menyebarkan berita bohong. Backbiting atau namimah Cara berbicara yang ketiga yang dilarang dalam Islam adalah menggunjing atau melakukan namimah. Namimah adalah menyebarkan pembicaraan negatif antara dua orang atau lebih untuk memicu konflik. Islam mengajarkan pentingnya menjaga persaudaraan dan menghindari tindakan yang merusak hubungan antar sesama muslim. Harsh speech atau cut half Cara berbicara yang keempat yang dilarang dalam Islam adalah menggunakan kata-kata yang kasar atau menuduh tanpa bukti yang jelas. Islam mengajarkan kita untuk berbicara dengan lembut, hormat, dan menggunakan kata-kata yang bijaksana dalam setiap situasi. Please atau cut zip Cara berbicara yang kelima yang dilarang dalam Islam adalah berbohong atau menyebarkan kebohongan. Kebohongan dapat merusak kepercayaan antara individu dan merusak hubungan sosial. Islam mengajarkan pentingnya kejujuran dan meminta umatnya untuk berbicara dengan kebenaran. Sargesm atau istiza Cara berbicara yang keenam yang dilarang dalam Islam adalah menggunakan sindiran atau istiza. Islam mengajarkan kita untuk berbicara dengan baik dan menjaga perasaan orang lain. Penggunaan sindiran atau istiza dapat melukai hati orang lain dan merusak suasana hubungan sosial. Fulgar language atau fahisyah Cara berbicara yang ketujuh yang dilarang dalam Islam adalah menggunakan bahasa kasar, vulgar, atau tidak senonoh. Islam mengajarkan kita untuk berbicara dengan sopan dan menjaga kehormatan serta integritas. Itulah cara tujuh cara bicara yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.